Ini dia, sebuah peluang yang sangat potensial bagi Persija untuk mencetak gol 7 menit masih indah tanpa gol Ini dia sebuah hasil yang berada di pendirianmu Untuk sebuah pengaturan-pengaturan yang berambisi untuk menurus 3 besar Bahkan juga memainkan 40 orang sekaligus Dan kalau kita lihat Pusafri masuk Menggantikan syurps Ada refresh striker di sini Dan luar biasa Sudah di persenamalang Yang sebuah usaha dari Pusafri sebenarnya Ini persenamalang dari 5 pertandingan terakhir Bunga Indonesia menjalankan 2 kali kemenangan dan 3 kali kepalangan Kata Tengah Coba itu punya penggila berhasil Kemalang Dan bersih juga kan tadi kata Mengingat dari 3 pertandingan sebelumnya Dan persenamalang Hadapi bersih juga Terima kasih telah menonton! Tambahan waktu 3 menit diberikan oleh Wasid Armani pribadi Dan cepat sekali bangun pamukas Aludin Musafri Berhasil membuat keunggulan untuk Persija Jakarta Ditambahan waktu 3 menit 1 ball Untuk Persija Jakarta Meskipun terlambat Meskipun terlambat Meskipun kita lihat Akhirnya Persija bisa menekat peribuan Dan kita melihat bagaimana Musafri Yang tidak terkawal sama sekali Oleh banyak persenamalang Kita sudah bergurupan seorang alirin Begitu tepat Mengarah kepada seorang Musafri Yang melakukan pergerakan dari belakang Sehingga memang Kita melihat Sangat minimal Musafri Yang terlihat Yang tidak berada Dalam posisi yang Offside Yang terlihat Berdasarkan Dua pemain pengganti Kita melihat Ali dan pukul Musafri Meskipun secara Masak mata Kita melihat Setelah-setelah 50-50 Berada antara Musafri Tidak begitu Terlihat Gasau sekali Ambilan gembira Dari Sikas Koyotenggi Ada yang tercorai Dengan gol dari Musafri Sejauh gol yang Sabejir Aksumasinya bagus Tapi posisi Musafri Seperti Perlu di Kalian menjadi Terlihat Masih Alpandu Di sini Tetap Melihat bahwa Berada Gol yang Musafri Terima kasih telah menonton!